penguji akademik, Pak Hans dan Pak Harun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Judul penelitian saya adalah Pengelolaan Perikanan Layang Biru Dekatirus Makarelus secara berkelanjutan di perairan Ambon bagian selatan. Yang pertama ini adalah gambar dari ikan layang biru atau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa latinnya Dekatirus Makarelus kalau di Ambon kita kenal dengan sebutan ikan omar biru atau ikan omar lembalau. Terima kasih. Yang pertama, yang melatang belakang ini saya melakukan penelitian ini adalah bahwa ikan layang biru atau ikan omar merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai ekonomi penting yang tertangkap secara dominan jika dibandingkan dengan jenis ikan pelagi selainnya dan turut memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan di Kota Ambon sebesar 41,06 persen. Selain itu, berdasarkan penelitian penurunan produksi dari tahun ke tahun ini kurang lebih 68 persen. selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap ikan layang baik dari beberapa wilayah atau beberapa perairan di Indonesia bahkan juga yang pernah dilakukan di perikanan Ambon bahwa telah terjadi overfishing baik itu overfishing secara biologi maupun overfishing secara ekonomi. Tetapi di lain pihak berdasarkan Kemen nomor 50 tahun 2017 dikatakan di sana bahwa dari 11 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP yang ada di wilayah Republik Indonesia ada 3 WPP yang masih bersifat moderat. salah satunya adalah WPP 714 bersifat moderat artinya masih bisa dilakukan eksploitasi terhadap ikan layang kecil dan juga ikan layang. Nah, berdasarkan Kemen tersebut oleh karena wilayah penelitian saya itu termasuk di dalam wilayah pengelolaan 714 yang meleputi Teluk Tolo dan Laut Bandar oleh karena perairan bagian selatan atau perairan Ambon bagian selatan itu termasuk juga dalam bagian Laut Bandar. Oleh beberapa hal penting ini sehingga ini menjadi sebuah celah. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik sehingga saya melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana kondisi ekologi dan dinamika populasikan layang biru di perairan Ambon bagian selatan yang kedua bagaimana kondisi teknologi kelembagaan sosial ekonomi perikanan layang biru di perairan Ambon bagian selatan lalu yang ketiga bagaimana status keberlanjutan dan prioritas kebijakan pengelolaan perikanan layang biru di perairan Ambon bagian selatan. Tujuan penelitian satu menganalisis kondisi bioekologi dalam hal ini parameter biologi dan parameter lingkungan dari sumber daya ikan layang biru di perairan Ambon bagian selatan yang kedua menganalisis kondisi teknologi ekonomi, sosial dan kelembagaan perikanan layang biru di perairan Ambon bagian selatan lalu yang ketiga menentukan status keberlanjutan dan prioritas kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan dari perikanan layang biru di perairan Ambon bagian selatan. Manfaat penelitian satu pengembangan ilmu pengetahuan dalam upaya pengembangan perikanan layang biru secara berkelanjutan. Dan dua, sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan layang biru di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia. Tiga, sebagai bahan masukan bagi nelayan dan pelaku industri dalam pengembangan industri perikanan layang biru serta upaya meningkatkan kesejahteraan layang di perairan Ambon bagian selatan dan sekitarnya. Kebaharuan atau novelty dalam penelitian saya adalah menentukan kondisi dan status sistem lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan perikanan ikan layang biru dan pencegahan degradasi daerah penangkapan ikan di perairan Ambon bagian selatan. Yang berikut adalah kerangka pikir. Di dalam pengelolaan sumber daya ikan layang biru di perairan bagian selatan Ambon ada beberapa fenomena yang tadi juga saya sudah terbukakan di awal bahwa sumber daya ikan pelagis kecil di WPP RI telah mengalami over-exploited dan full-exploited. Selain itu untuk perairan Ambon bagian selatan ikan layang merupakan ikan yang dominan tertangkap atau tertangkap secara dominan. Kemudian memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi perikanan di kota Ambon tetapi beberapa tahun belakangan telah terjadi penurunan produksi atau produksi cenderung menurun dan diduga telah terjadi over-fishing baik secara biologi maupun secara ekonomi. Secara umum kalau kita berbicara tentang pengelolaan sumber daya maka ada tiga aspek ada tiga aspek yang selalu berkaitan di dalam pengelolaan yaitu aspek sumber daya ikan aspek usaha penangkapan dan aspek sosial kelembagaan. Dalam analisisnya ketiga aspek ini kemudian dianalisis dalam bentuk analisis bioekologi menyangkut kondisi bioekologi ikan layang biru kemudian analisis finansial dalam secara ekspektif dan analisis sosial teknologi dan kelembagaan. Dalam menentukan keberlanjutan akan sumber daya ikan layang biru ini maka harus dilakukan suatu pendekatan secara komprehensif dengan menggunakan metode dimensi metode MCS metode MCS dimensi dari dimensi yang dibuat atau yang disusun ini di dalam pendekatan REVIS atau metode REVIS ada lima dimensi yang kita gunakan untuk menganalisis keberlanjutan dari ikan layang biru itu itu dimensi bioekologi dimensi teknologi dimensi ekonomi dimensi sosial dan dimensi kelembagaan dari dimensi-dimensi yang kita cantumkan atau kita analisis ini kita analisis berdasarkan atribut-atribut yang kita susun yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan di saat ini setelah kita analisis kita akan mendapatkan status pengelolaan status pengelolaan ikan layang biru kita lihat kalau misalnya ternyata status daripada pengelolaan belum berlanjut atau statusnya buruk kita kembali lagi kita melihat di dalam dimensi-dimensi yang sudah kita cantumkan masalah dimana kita perbaiki sehingga itu bisa menjadikan suatu atau bisa mengeluarkan suatu strategi dan prioritas kebijakan pengelolaan ikan layang biru metode penelitian jadi yang ditambah lokasi dan waktu penelitian penelitian yang dilakukan itu mulai dari bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 yang melembuti survei lapangan pengambilan dan pengumpulan data lapangan pengelolaan data dan analisis data nah ini ada merupakan lokasi penelitian tempat pengambilan sampel saya gunakan ada empat yaitu di Dusun Eri Dusun Lantung Halat Negeri Lantung Halat Negeri Gutumuri dan Negeri Lehani ini merupakan tempat-tempat pendaratan kapal kursi nah selain itu ini juga ada petas sebarang rumput di wilayah perairan bagian selatan Ambon alat tambahan alat yang digunakan armada kursi GPS CTD ibar digital meteran kamera digital alat tulis menulis dan komputer bahan yang digunakan ikan layang biru formalin 10% dan fusioner untuk pengumpulan data atau dalam pengumpulan data yang pertama saya guna analisis untuk parameter oceanografi itu saya menggunakan alat CTD itu untuk pengumpulan suhu salinitas densitas dan klorofil A kemudian juga saya melakukan wawancara dan FGD yaitu yang pertama terhadap dinas perikanan pakar perikanan lembaga dalam hal ini dan para nelayan untuk kondisi biologi untuk kondisi biologi ikan saya melakukan sampling dengan mengambil sambil ikan layang biru secara acak di masing-masing tempat yang tadi saya sudah sebutkan kemudian saya mengumur panjang total saya menimbang berat tubuh dan kemudian saya juga menganalisa gonat untuk menentukan apakah ikan ini gonat jantan atau gonat betina analisis data yang saya lakukan yang pertama itu tentang kondisi umum perikanan layang biru yang kedua itu tentang biologi reproduksi yang ketiga itu tentang dinamika populasi lalu yang keempat itu saya menentukan analisis strategi pengelolaan berkelanjutan layang biru ini adalah dimensi-dimensi yang saya gunakan di dalam menganalisis akan keberlanjutan dari ikan layang biru jadi dimensi ini akan dimensi yang pertama ini dimensi bioekologi kemudian dimensi ekonomi dimensi sosial dimensi teknologi dan dimensi kelembagaan ini adalah dimensi tersebut hasil penelitian yang pertama parameter biologi panjang total ikan yang saya dapat itu berkisar antara 9,5 sampai dengan 31,8 cm dengan rata-rata panjang 21,33 cm kemudian juga membentuk 3 kelompok umur ini adalah grafik selama penelitian kurang lebih 11 bulan untuk hubungan panjang berat didapatkan nilai untuk koefisien korelasi sebesar 0,936 sampai 0,984 mendekati positif 1 artinya ada hubungan atau korelasi positif antara panjang dan berat nah nilai perpumbuhan B itu memiliki kisaran nilai 2,927 sama dengan 3,1 3,165 atau dapat dikatakan bahwa pola perpumbuhan ikan layang diluputi bersifat alometrik negatif isometrik dan alometrik positif ini adalah distribusi ukuran panjang ikan yang tertangkap selama 11 selan penelitian untuk parameter pertumbuhan yang dianalisis mendapatkan koefisien pertumbuhan atau nilai k sebesar 0,560 panjang infinitif atau L-asimtut itu sebesar 33,35 cm ini adalah kurva nah dari dari kurva atau dari analisis parameter pertumbuhan ini didapatkan bahwa ukuran maksimal daripada ikan layang biru di perairan ambot bagian selatan ini mencapai ukuran maksimal 33,35 cm atau memiliki umur 5,1 tahun atau 60,1 bulan yang berikut adalah mortalitas dan laju eksploitasi untuk mortalitas total itu memiliki nilai 2,58 mortalitas alami 1,23 mortalitas penangkapan 1,36 dan laju eksploitasi 0,53 rekrutmen di dalam penelitian saya saya mendapatkan bahwa di dalam satu tahun itu ada terjadi dua kali rekrutmen yaitu pada bulan Mei dan bulan Desember bulan Mei sebesar 11,94% dan bulan Desember sebesar 15,78% yang berikut adalah tingkat kematangan gonad berdasarkan hasil yang saya dapatkan bahwa ada lima tingkatan tingkat kematangan gonad atau berdasarkan klasifikasi tingkat kematangan gonad ada lima yang saya dapatkan untuk tingkat kematangan gonad satu itu dari 8,13 sampai 10,16% tingkat kematangan gonad dua itu 46,49 sampai 49,11% TKG 3 16,54 sampai dengan 18,93% TKG 4 24,34 sampai 26,02% dan TKG 5 0,07 sampai dengan 0,21% dari grafik TKG ini kita melihat bahwa yang mendominasi atau yang paling banyak tertangkap itu pada tingkat kematangan gonad itu yang berikut ini adalah gambar atau grafik daripada tingkat kematangan gonad sebarang tingkatkan kematangan gonad berdasarkan sebelah bulan penelitian yang berikut ini adalah histologi histologi ini kami lakukan untuk mengklarifikasi atau melihat secara genitik apakah tingkat kematangan gonad yang sudah sesuai atau belum makanya kami melanjutkan itu dengan menggunakan metode histologi dan memang ternyata mendapatkan bahwa setelah diklarifikasi apa yang sudah kami lakukan di dalam klasifikasi kematangan gonad secara makroskopis itu dia sesuai juga dengan histologi yang kami lakukan secara mikroskopis untuk ukuran pertama kali matang gonad matang gonad ikan jantan itu nilai yang kami dapatkan 24,9 cm untuk panjang total dan untuk ikan penginan panjang total 24,8 beset berdasarkan ukuran pertama kali matang matang gonad kami juga mempresentasikan berapa jumlah ikan atau sampel yang sudah matang gonad yang dalam penelitian ini kami lakukan ternyata kami mendapatkan bahwa ikan yang belum matang gonad itu memiliki persentasi yang besar untuk ikan betina itu sekitar 81% untuk ikan jantan itu sekitar 79,9% yang berikut adalah bagaimana kami melakukan atau saya melakukan simulasi untuk meminimalkan dampak daripada penangkapan makanya saya menggunakan metode Frosé tujuan daripada menggunakan metode Frosé ini ini untuk melihat bahwa apakah ukuran-ukuran yang saya sudah dapatkan itu itu sudah sesuai atau belum nah itu sesuai dengan standar pengelolaan nah metode Frosé di dalam metode Frosé prinsip yang harus digunakan yaitu bahwa mortalitas penangkapan harus lebih kecil daripada mortalitas alami berdasarkan hasil yang saya dapatkan mortalitas penangkapan itu 1,36 itu lebih besar daripada mortalitas alami 1,23 oleh karena itu dalam metode Frosé itu kami lakukan simulasi nah berdasarkan prinsip bahwa mortalitas alami harus lebih kecil dari mortalitas penangkapan dan biomasa harus 50% makanya berdasarkan simulasi yang dilakukan maka kami mendapatkan bahwa untuk meminimalkan dampak penangkapan itu ikan harus ditangkap pada ukuran 22,1 cm itu ukuran minimal yang harus tertangkap untuk parameter ekologi dengan kita menggunakan alat CTD pengukuran di alam atau pengukuran di laut itu untuk suhu rata-rata yang didapatkan 26,23 sampai 28,76 derajat selsus untuk salinitas atau kadar garam itu berkisar antara 33,47 sampai 33,84 dan kandungan color fil itu berkisar antara 0,11 sampai 1 mg per meter kubik yang berikut adalah dimensi teknologi dimensi teknologi yang pertama ini adalah gambar daripada kapal pusein yang digunakan selama penelitian lalu kemudian juga ada gambar daripada desain pusein nah ini kita bisa melihat ada ada sayap ada badan ada kantong jarinya daripada pusein berdasarkan yang kami peroleh data yang kami peroleh di lapangan bahwa ukuran pusein yang ukuran pusein yang yang ada di wilayah perairan Amlon dan sekitarnya itu telah apa ya ukurannya itu sesuai itu sesuai dengan capman capman kepe nomor 71 tahun 2016 yang menyatakan bahwa itu tentang jalur 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 tangkap itu tentang jalur jalur tangkap dan ukuran jalur tangkap pusein itu didapatkan itu dikemukakan bahwa untuk pusein itu resminya ukurannya itu harus satu atau lebih dari satu mesai sama dengan satu atau lebih dari ukuran satu ini maaf ukuran satu ini jadi sesuai nah yang berikut ini adalah rumput rumput yang kita gunakan sebagai daerah penangkapan atau juga sebagai alat untuk mengumpulkan ikan selesai nah ini ada data produksi juga yang kami dapatkan bahwa dari beberapa jenis ikan yang kami dapatkan yaitu ikan layang wiru sendiri ikan tongkol atau ikan komo ikan cekalang dan baby tuna kami mendapatkan bahwa persentasi tertinggi daripada penangkapan kursi itu ada pada ikan layang wiru nah untuk dimensi ekonomi untuk dimensi ekonomi yang kami dapatkan rata-rata trip ya rata-rata trip yang rata-rata trip perbulan itu sebanyak 21 trip kemudian hasil tangkapan yang didapatkan juga rata-rata perbulan itu sekitar 5,5129,4 kemudian pendapatan itu sekitar 62.112,619 untuk nilai kelayakan usaha untuk nilai kelayakan usaha itu didapatkan bahwa unit yang di apa yang dioperasikan atau yang digunakan oleh para nelayan di wilayah perairan bagian seratan itu memiliki payback atau dapat mengembalikan investasi itu kurang lebih 5 tahun nah yang berikut adalah analisis keberlanjutan untuk analisis keberlanjutan kita gunakan ada 5 dimensi dimensi bioekologi dimensi ekonomi dimensi dimensi sosial dimensi teknologi dan dimensi kelembagaan untuk nilai serta status keberlanjutan untuk dimensi bioekologi memiliki nilai 61,75 memiliki status keberlanjutan cukup dimensi ekonomi nilai keberlanjutan 61,70 memiliki status keberlanjutan buruk dimensi sosial nilai 52,07 status keberlanjutan cukup dimensi teknologi nilai keberlanjutan 14,75 nilai status keberlanjutan cukup buruk dan yang terakhir dimensi kelembagaan juga memiliki nilai keberlanjutan 10,10 dan status keberlanjutan buruk keberlanjutan dari analisis dari analisis keberlanjutan sumber daya kita mendapatkan bahwa total nilai yang didapatkan adalah 34,7887 artinya bahwa keberlanjutan atau status keberlanjutan daripada ikan layang biru di yang terakhir yang terakhir yang pertama ukuran pertama kali tertangkap yang dapat ditolelir pada ukuran lebih daripada 22,1 cm yang kedua penutupan kusip pada waktu dimana ukuran rata-rata ikan muda banyak tertangkap pada puluh tiga, membatasi jumlah teripi penangkapan kusip dengan mengupayakan penangkapan ikan menggunakan alat langkapan sukses dengan ukuran maka jari-jari, upaya yang ini dilakukan pada wawah penutupan kusip penangkapan dan wawah tata-tata. Yang ketiga, meningkatkan keselesaian jangkatan peningkatan 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 hukum. Kesimpulannya, yang pertama parameter kita bayar ini dikiraikan dengan peningkatan 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 pen serta rendahnya pengawasan yang ketiga status diserangkan yang lainnya dan berjalan jepang saran yang pertama untuk memiliki wawah dan penangkapan ukuran terkaitan layanan diri yang tertangkap di sangat panjang 22,1 cm untuk itu perkuatan yang terkait dengan pengaturan musim tangkap, jumlah rumput yang optimal untuk setiap unit penangkapan, yang kedua perlu dilakukan penelitian terkait dengan jumlah optimal setiap unit minim kecisi untuk menangkap ikan layanan diri terima kasih 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 Terima kasih. 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 Oceania atau Oceania atau Oceania, ikan layak ini dia berada jauh dari pantai. Berdasarkan data yang kami dapatkan dan berdasarkan kami melakukan survei rumpon terhadap rumpon-rumpon yang ada di bagian selatan, ikan layak yang ini dia tertanggap itu bisa lebih dari 10 mil. Bahkan ada rumpon yang ketika kita tiba di rumpon kita sudah tidak lagi melihat Pulau Ambon. Bayangkan, dia sangat jauh. Kemudian setelahnya ikan layak biru itu dia tidak akan tertanggap dengan spesies walaupun satu genus. Jadi ada ikan layak putih atau merah putih atau ikan layak merah atau merah tidak. Dia mungkin akan tertanggap bersama kalau ada ikan tongkol atau biji tuna, tapi kalau untuk bercampur dengan ikan layak lain itu tidak ada. Karena berdasarkan yang kami dapat, kalau untuk ikan layak merah atau ikan layak putih, itu biasanya itu dia tertanggap di daerah-daerah di Teluruk atau berdekatan dengan pantai. Sementara untuk ikan layak biru itu sendiri dia bersifat opsor. Jadi memang data yang kami dapatkan itu memang semata-mata itu untuk ikan layak biru. Sehingga ini menjadi satu spesies yang unik untuk kita teliti. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, saya persilakan penguji eksternal Prof. Dr. Sejumunan yang mungkin MSC untuk mengadanya ke dalam perumahan ini. Silakan Prof. Terima kasih banyak, Pimpinan Sidang. Selamat pagi dan saya hormati Pak Rektor kepada pimpinan Pasca Sarjana, para tim promotor, dan teman-teman penguji sekalian. Pertama, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Promopendus sudah sampai pada tahapan promosi. Penelitian Saudara Promopendus ini bagus dan komprehensif menampilkan pendekatan menyeluruh terhadap pengurlaan ikan layang biru di lokasi penelitian. Saudara Promopendus, berdasarkan novel tiang Saudara tulis bahwa status keberlanjutan dan pencegahan degradasi daerah penangkapan ikan layang. Itu adalah noveltinya. Pertanyaan saya adalah bagaimana aplikasi hasil penelitian ini dalam pencegahan degradasi daerah penangkapan ikan layang biru. Kemudian yang kedua, kontribusi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana suara bisa terjelas? Halo? Prof, minta maaf. Tidak kedengaran, Prof. Begini, karena tidak kedengaran, pimpinan sidang saya sehat. Bagaimana pimpinan sidang? Saya sehat sekirin kalau tidak kedengaran. Bisa-bisa kedengaran? Tidak jelas, Prof. Tidak jelas. SSR screen. Saya share screen. Tanya saya. Oke, share screen. Share screen. Supaya jelas. Terima kasih, Prof. Iya, jadi berdasarkan novelti yang saya dapatkan tentang status keberlanjutan, tentang status keberlanjutan, nah kemudian bagaimana pencegahan degradasi. Nah pertanyaannya, bagaimana aplikasi hasil penelitian ini dalam pencegahan degradasi daerah penangkapan ikan layang biru. Jadi, berdasarkan hasil yang saya dapatkan bahwa terakhir ketika kita menganalisis status keberlanjutan, kita menganalisis status keberlanjutan dari kelelitan layang biru ini, nah itu hasilnya adalah kurang berkelanjutan. Nah, itu hasilnya adalah kurang berkelanjutan. Kemudian, kita melihat kembali dimensi-dimensi apa yang membuat ini status daripada ikan layang biru kurang berkelanjutan. Nah, ada beberapa ada beberapa atau ada beberapa yang saya buat ya, saya buat di dalam kesimpulan ya, saya buat dalam kesimpulan kali ini susah merupakan keguginasi daripada hasil penelitian saya yaitu bahwa ternyata hukuman berkelanjutan yang berkelanjutan selama keberlebihan ini didominasi sehingga ikan-ikan muda. Nah, dalam kaitan dengan penjajahan degradasi otomatis, kalau tertangkap adalah mengatakan juga otomatis itu akan bernampak terhadap kondisi daripada sumber daya ikan layanan sedikit. sehingga yang saya dapatkan yang pertama itu untuk penangkapan ikan layanan sedikit sedikit ukuran ikan yang harus kita tersetak atau yang harus kita tersetak untuk harga berkelanjutan di atas atau berkelanjutan dua pesawat sedikit atau berkelanjutan ukuran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua berdasarkan data yang kita dapatkan dalam kaitan dengan tingkat kematangan otomatis itu pada satu bulan penelitian saya ada dua bulan penelitian ya ada dua bulan penelitian yaitu bulan Oktober dan bulan Desember yang mendapatkan hasil angkatan adalah ikan-ingan sehingga apa yang harus kita lakukan penangkap seperti ini nah yang yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah kita membatasi penangkap pada kedua bulan ini ya jadi kita lakukan mengatakan bisa disangkap kita membatasi aktivitas penangkap data 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 tetapi kita juga bisa menyelesaikan dengan alat yang selesai nah saya cari beberapa literaturnya untuk penangkap ikan layak ini juga ada dilakukan beberapa teman dan itu menggunakan gilnet sehingga hal ini bisa kita adopsi sehingga itu menjadi sebuah alternatif ketika kita tidak bisa menggunakan pusein kita mencoba menggunakan gilnet yang ukuran mata atau mesais atau ukuran mata jari bisa kita atur sehingga hal ini juga dapat mencegah terjadinya penangkapan ikan-ikan muda yang berujung pada terjadi penurunan penurunan produksi atau penurunan stok mungkin seperti kompromasi saya terima kasih kontribusi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan perikanan iya jadi Bapak Ibu sekalian dalam penelitian yang saya lakukan ini dengan judul pengelolaan sumber daya berkelanjutan ikan-layam biru ini ada tiga hal penting yang dapat saya rumuskan yang pertama hasil penelitian saya ini merupakan basis data basis data dalam pengelolaan perikanan itu yang pertama terus yang kedua hasil penelitian saya ini merupakan evaluasi evaluasi terhadap keberadaan sumber daya ikan-layam saat ini nah itu lalu yang ketiga hasil yang saya dapatkan ini ini dapat memberikan rekomendasi rekomendasi atau strategi-strategi terhadap pengelolaan ikan-layam itu sendiri terima kasih prof oke saya kira itu pertanyaan dari saya terima kasih pimpinasi dan terima kasih prof terima kasih prof selanjutnya saya persilahkan profesor insinyur J.W. Mose MSI PHD sebagai penguji terima kasih terima kasih pertanyaan saya menyenangkan kepada hambung saya bintang saya minta 12 selamat silahat kegungan diri nah menang selamat saya menghormati buku khot pertumbuhan di bahag selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Dari hasil yang saya dapatkan Itu Panjang asiputik Atau infinitif itu Sekitar 33,35 cm Dan Umur, umur ikan Itu diduga 5,1 tahun Iya, jadi Untuk ketahuan Kita semua Bahwa Sampel yang dianalisis Ini selama Kurang lebih seberapa bulan Sampel yang kita Kenakan juga Ini berwaris Jadi dari ukuran yang paling kecil Itu 9,5 Sampai ukuran yang paling besar Itu ukuran 30,8 Nah Berkaitan dengan apa yang tadi Rok tanyakan Kalau melihat dari hasil yang saya dapatkan Kelihatannya terjadi Over Sampel Iya, jadi Kita melakukan Sampling Atau kami Dalam Melakukan Sampling Tidak Apa Mengambil Satu ukuran tertentu Tidak Tapi kami Mengambil dari ukuran kecil Sampai ukuran Yang terbesar Dan juga Dan juga Analisis Dan setelah Analisis Hasil yang kami dapatkan Seperti ini Nah Saya juga Mendapat beberapa Hasil-hasil lain Hasil-hasil penelitian lain juga Yang Hasilnya sama Bahwa Umur maksimal Daripada ikan lain Bilih Sekitar 5 tahun Nah Berdasarkan dengan Kurva yang kami dapatkan Nah Disini Memang pada Umur sekitar 40 bulan Lebih itu Kurvanya itu Sudah Kelihatan Rata Oleh kami Umur ikan Pada saat Pada saat Atau bisa dikatakan Ketika Ikan sudah berumur Tua Atau berumur dewasa Berikati tua Itu pertumbuhannya Itu lambat Pertumbuhannya lambat Tetapi Yang kami dapatkan Memang Panjang Apa Infinitif Itu ikan Tekan lain Itu berkisah Memang Antara Eh apa Pada Ukuran 33,35 5 cm Sehingga Kami tetap Mempertahankan itu Oleh karena Memang itu Sudah melalui Sebuah Proses Analisis Yang sesuai dengan Standar yang Bapak dilakukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang ketertarikan saya terhadap ikan layang biru ini, ya karena menurut saya, ikan layang biru ini memiliki nilai strategis. Nilai strategis dalam artian bahwa ikan layang biru merupakan selain memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan kita, perikanan ikan pelagis yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dia berkontribusi sekitar 41,06 persen terhadap produksi perikanan pelagis kota Ambon, tetapi ikan layang ini juga merupakan ikan hasil konsumsi masyarakat. Jadi setiap hari ikan ini dia tertangkap. Dan kita bisa menikmati ikan layang ini setiap hari. Seperti itu, itu dasar. Kemudian berdasarkan data-data bahwa ternyata ikan ini dia sudah mengalami penurunan produksi. Bahkan beberapa hasil kajian juga menyatakan bahwa untuk ikan layang telah terjadi overfishing, baik secara biologi maupun secara ekonomi. Tetapi berdasarkan capman nomor 50 tahun 2017 dikatakan bahwa kita masih bisa mengeksploitasi sumber daya ikan pelagis dalam hal ini, ikan layang yang ada di wilayah pengelolaan perikanan WPP 714. Di mana perairan Ambon bagian selatan ini ada di wilayah 714. Oleh sebab itu saya melihat hal ini bahwa menjadi sesuatu yang kontradiktif, tapi dikaligus sesuatu yang memang betul-betul menarik untuk digalami secara dalam kira-kira kita punya kondisi sumber dayanya sekarang ini seperti apa. Nah itu jadi ada beberapa hal-hal yang menarik perhatian, sehingga itu menjadikan sayang untuk melakukan penelitian. Dan memang hasil penelitian bahwa kondisi sumber daya atau status sumber daya ikan layang saat ini kurang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan terima kasih. 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 teknologi dan dimensi kelembagaan seperti itu pertanyaannya bagaimana atau apa atau langkah apa yang harus saya lakukan sehingga dimensi-dimensi tersebut bisa memenuhi standar dan itu bisa dijadikan sebagai satu dasar dan bagaimana kaitannya dengan adina sosial kita lumbung ikan nasional iya jadi prinsipnya bahwa atribut-atribut yang memiliki sensibilitas nyati atau yang berpengaruh dalam hal ini pada dimensi ekonomi, dimensi teknologi dan dimensi kelembagaan harus kita berbaiki untuk dimensi teknologi untuk dimensi teknologi itu memang hasil yang didapatkan itu sangat-sangat berpengaruh di sini di dalam hasil saya saya sudah mencoba memberikan solusi solusinya yaitu bagaimana kita dapat menggunakan alat tangkap yang lebih selektif beberapa hasil kajian juga sudah saya dapatkan karena memang selama ini untuk melakukan penangkapan ikan layang biru di wilayah perairan bagian selatan ambot atau di wilayah perairan ambot bagian selatan itu kita menggunakan kursi tetapi ada di wilayah lain yang menggunakan gilnet yang otomatis kita bisa menyesuaikan ukuran mata jaring atau mesai nah korelasinya pada bulan Oktober maupun Desember dimana berdasarkan data yang saya dapatkan lebih banyak tertangkap ikan-ikan muda nah itu bisa kita aplikasikan nah itu kalau dari sisi teknologi itu adalah pendekatan atau itu adalah alternatif yang saya kemukakan ya untuk bisa bagaimana menaikan dimensi teknologi dimensi ekonomi dimensi ekonomi kita tahu bahwa dari hasil penelitian didapatkan bahwa unit penangkapan kursi secara ekonomi itu bisa mengembalikan investasi artinya dalam waktu lima tahun itu bisa investasi untuk unit penangkapan itu bisa kembali nah dia kenapa rendah persoalannya apa ya pendapatan pendapatan oleh ABK itu rendah itu berdasarkan hasil yang saya dapatkan bahwa itu kalau dirantakan pendapatan perbulan itu itu tahun 2018 itu sekitar 500 bayangkan sangat rendah sehingga nilai itu sangat berpengaruh sehingga dimensi ekonomi itu kenapa dia rendah seperti itu nah apa solusi solusi yang saya tawarkan kita kembali melihat bagaimana share ini share untuk hasil bagi kita kembali melihat apakah selama ini sudah sesuai atau memang betul-betul itu lebih menguntungkan kepada pengusaha sementara untuk pekerja atau ABK itu 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 rugi ya nah itu kita melihat kembali nah bagaimana kita bisa melihat kembali nah persoalan yang terakhir kelembagaan menurut saya kelembagaan ini adalah dimensi yang sangat penting karena kelembagaan ini merupakan bagian yang punya kakasitas ya untuk mengontrol semua kegiatan-kegiatan atau dimensi dimensi yang ada ya kelembagaan persoalannya kelembagaan juga keren karena memang tidak ada partisipasi ya partisipasi dalam hal ini partisipasi stakeholder yang berkaitan ya kemudian belum ada semacam RPP ya RPP rencana pengelolaan perikanan yang dibuat untuk pengelolaan ikan layang ini sehingga itu menjadi apa ya kekurangan kekurangan dan korelasi dengan nilai yang rendah sehingga itu kenapa penekanan saya kepada dimensi kelembagaan oleh karena ketika kita mulai dengan kelembagaan kita menata atau ada perhatian atau ada semacam ada RPP yang dibuat dalam kaitan ini kelembagaan yang mungkin dinas perikanan ya mungkin seperti itu kalau misalnya itu tidak dibuat saya kira pasti bisa kembali kita kita bisa mengembalikan kondisi daripada status perikanan yang biru yang kurang berlanjut dan yang bisa berlanjut masih terima kasih terima kasih selanjutnya saya persilahkan dengan hormat doktor insinyur JMS telekta MCM field sebagai pengguna terima kasih terima kasih terima kasih karena sangat sangat zelf sangat yang terima kasih dese ini membuat ke Terima kasih. 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 selatan bisa migrasi ke wilayah utara sehingga dampak yang tadi yang dikatakan bahwa sehingga itu mungkin bisa saja membuat dimensi ekonomi itu tetap 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 ada ya tetap ada jadi dia tidak tidak lebih berorong jadi itu adalah alternatif alternatif ya bisa atau strategi yang bisa dilakukan berkaitan dengan keberlanjutan daripada sumber daya-daya ini tersebut terima kasih terima kasih selanjutnya kita berpindah ke penguji akademik yang pertama saya mengundang dengan dan hormat dokter Injun Yurham atau Kupan Demis terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Hans tadi, kira-kira solusi konkret apa yang harus dilakukan berkaitan dengan malungu ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional. Nah, di sini mungkin menurut saya, kalau kita berbicara tentang lumbung ikan, apalagi lumbung ikan nasional, kalau berbicara tentang lumbung, lumbung itu kan berarti sesuatu yang memang tersetia dalam jumlah banyak. Itu pengertian lumbung. Nah, secara ekonomis, itu merupakan sesuatu hal yang baik. Oleh karena dampak daripada lumbung ikan nasional ini, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat di Maluku itu sendiri. Oleh karena adanya roda ekonomi yang berputar atau berjalan, dan juga ada berbagai banyak infrastruktur yang dibangun, rantai ekonomi akan berjalan, kemudian mengurangi pengangguran. Jadi dampak positifnya itu sangat banyak. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang positif bagi kita sebagai masyarakat Maluku. Nah, kita kembali kepada persoalan lean itu. Nah, memang sesuai dengan apa yang tadi awal saya sudah jelaskan juga, bahwa salah satu hal mendasar sehingga lean ini bisa ada atau bisa disakan atau itu dijalankan, salah satu hal mendasar yaitu kita punya apa? Basis data. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai akademisi, kalau untuk birokrat itu mungkin tidak masalah, karena mereka tetap berpatokan kepada produksi. Dan mungkin mereka produksinya menaik terus. Tetapi kita sebagai akademisi, kita memiliki data sedetain detail mungkin tentang kondisi sukses daya. Nah, apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah tadi saya sampaikan lewat jenis terbuka ini, bahwa ternyata sumber daya ikan layang biru itu di perairan Ambon bagian selatan, itu dia tidak berlanjut. Perairan Ambon bagian selatan adalah bagian jenis daripada laut Maluku secara keseluruhan. Dan perairan Ambon atau perairan laut Banda juga yang berdekatan atau langsung terkoneksi, itu biasanya itu menjadi barometer terhadap produksi perikanan kita di Maluku. Secara strategis, pasti kita harus ketika itu berjalan, kita tetap support itu, tetap pasti berbagai macam kegiatan akan dilakukan. Tetapi juga kita harus memperhatikan kelemahan-kelemahan di mana. Nah, maka tadi yang saya dapatkan bahwa ternyata secara praktis, secara praktis bahwa sekarang daerah penangkapan ikan itu sudah jauh. Ya, daerah penangkapan ikan itu sudah jauh. Kalau Rudu, nelayan dia pergi, ikan itu dia punya diaya operasionalnya itu tidak besar. Sekarang sudah jauh. Kemudian, hasil tangkapnya menurun. Ukuran ikan juga yang didapat, itu ternyata banyak ikan-ikan yang masih muda. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai akademisi, itu sebenarnya masalah. Bahkan kalau misalnya, kalau saya sebagai seorang penelitif di dalam bidang biologi perikanan, saya bilang bahwa itu sudah mengarah kepada operasi. Nah, kita tidak bisa cuma bilang bahwa, oh iya sudah pulisinya, sudah harus seperti itu. Tetapi bagaimana jikaannya, supaya lift tetap berjalan, tapi kita punya sumber daya yang tetap ada. Nah, itu kita berpikir kelemahan-kelemahan kita. Di mana itu sebenarnya? Nah, makanya ada beberapa alternatif yang saya juga sudah demukakan. Bahwa ternyata ikan bagaimana untuk mengikar supaya tertangkap ikan-ikan yang muda, kita berikan. Ternyata bulan, oh ternyata bulan Desember, itu tidak cocok kita tangkap ikan ayam biru dengan menggunakan kusain. Oke, kita coba cari alternatif alat tangkap lain, yaitu kita menggunakan alat tangkap gilnet. Jadi, kita bisa atur. Kemudian juga, kita harus ada strategi. Yang tadi juga sudah saya sudah jelaskan, bahwa ada strategi yaitu intensifikasi produksi perikanan. Artinya, pada bulan-bulan tertentu, hasil saya menunjukkan bulan April, Mei, Juni, Juli, itu merupakan produksi tertinggi. Perikanan layang biru. Saat, pada bulan-bulan itu kita genjol. Kita efektifkan produksi perikanan. Sementara pada bulan-bulan yang harus kita batasi, nah kita menjaga itu. Kita batasi, tetapi kita juga harus ada punya alternatif atau solusi seperti apa. Dan tadi saya sudah jelaskan, sehingga ribu hal ini bisa tetap berjalan. Luhu ikan nasional tetap berjalan dengan baik, tetapi upaya pengelolaan, kita itu juga berjalan. Terima kasih. Baik, terakhirnya kita berpindah ke dokter Aruna SPI MSI. Terima kasih. 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 Ikan layang biru ini sendiri itu sudah memiliki paru, jadi 0,53. Jadi itu sudah memiliki kemampuan daripada stok. Di dalam pengelolaan perikanan itu sendiri, kalau sesuai dengan pengelolaan perikanan itu sendiri bahwa yang dikembangkan Krasel, Krasel 1931 itu dia bilang bahwa di dalam kita melakukan pengelolaan atau melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ikan, suatu sumber daya ikan, itu kita lakukan hanya 50 persen saja. Jangan sampai melebihi 50 persen. Dan memang hasil yang saya sudah dapatkan itu sudah melebihi daripada laju eksploitasi sudah lebih dari 50 persen. Seperti itu. Saya sependapat dengan apa yang ditetapkan oleh Pak Harun. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang stres terhadap bidang biologi perikanan, kita sudah harus ada semacam upaya untuk bagaimana kita dapat menyelesaikan persoalan itu. Harus ada upaya. Nah, salah satunya kita harus bisa mengusulkan ini ya. Oleh karena hasil penelitian saya ini juga ada berupa rekomendasi-rekomendasi supaya bagaimana bisa meminimbulkan dampak daripada tadi. Sehingga dalam kaitan ini mungkin berdasarkan temen ya, berdasarkan temen itu kita punya wilayah penangkapan itu, itu juga dibagi atas tidak. ada kalau berdasarkan temennya, wilayah 1-4 mil itu adalah kota. Di bawah wilayah pengelolaan kota. Untuk wilayah 5-12 mil itu adalah di wilayah provinsi atau gubernur. Nah, di atas 12 mil baru itu adalah wilayah pusat. Nah, secara teknis tinggal kita mengatur bahwa ikan layak ini dia masuk di mana. Memang kalau berdasarkan hasil, dia lebih banyak masuk di wilayah yang sudah hampir mencapai 12 mil. Sudah lebih malah dari 12 mil. Nah, itu secara teknis. Jadi, yang jelas RPP itu harus tetap dibuat. Ya, karena tanpa RPP itu dibuat, bukan tidak mungkin kita punya radio eksploitasi kepada sumber daya ikan layak yang mungkin saat ini 0,53. Kalau kita tidak kelola, mungkin radio eksploitasi bisa melampaui itu. Dan itu memang betul-betul sudah mengarah kepada sebuah suatu perikanan yang betul-betul berfisik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Haruna. Selanjutnya, saya persilahkan Profesor Dr. Ingenior Ardupamahu MSI sebagai promotor. Terima kasih. 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 hal yang habis berubah dari Anda sebagai penduduk yang Anda selalu mempromosikan sehingga ingin melakukan tempatan yang berdapat Anda. Dan lebih dari ini, saya semoga berkata apa sih yang memarah daripada ilmu yang saya berjaduhi, sanggup yang ingin menemukan, di sehat-sat-sat-sat-sat-sat-sat, dan berkata-kata, dan berkata-kata, semuanya, dan berjaduhi. Menurutnya yang menolak adalah lulusan serba, anak-anak berkelihatan, dan anak-anak belajar atau pelan-anak berkelihatan dan kesulitanan. Yang saya sangat baik dan sangat baik. Di rekomendasi-rekomendasi anak-anak berusaha ini, yaitu ekologi berapa yang menemukan dan keempatan sini, namun ada anak-anak satu atau dua yang saya mengatakan di sini mengenai pekerjaan orang-orang pelatan terkena sungguh daya ikan komponilu 2001 di tahun 2020. Yang pertama, saya sayangnya juga bahwa sungguh daya ikan itu dia tidak diterima. Dan anak-anak berdoa berdoa berdoa, jawab bahwa dia itu sepanjang unsur. Pesanik, kadang-kadang dia berdoa di pantai, tapi dia bisa berdoa ke sana. Lebih, lebih sepuluh menurut. Oke, dan itu pasti yang saya mengatakan bahwa ikan itu tidak berdoa berdoa, Tapi, karena perangkat perangkat ini, kalau sudah perlu susah menjadi kota, kita yang putuskan di sini adalah Anpon, kita memperluasai atau berbeda yang harus menjadi PTP dalam masa Covid sekarang. Oke? Dan anponnya secara perangkat perangkat ini, yang kaitannya dengan sungguh daya ikan. kemudian diantai-antai dengan fisik-fasisi atau tempestas penang-penikian apa sih rencana pengelolaan peringkatan yang baik untuk Anda? karena mungkin saja rencana pengelolaan itu bisa diklaim di kota ya, misalkan kota tapi juga bisa dilakukan oleh instansi yang kita katakan malu-tengah secara bagi anak-anak peringkatan sebagainya karena sama-sama mengikmati sumber daya yang tidak ada di nilai pengelolaan 7 sempat ya, jadi secara-sara saya berdoa keren-keren implementasinya untuk gimana sih supaya yang Anda kuat dalam BIN-BIN-BIN ini dia bisa diklaim implementasinya yang baik karena kehadiran daripada pengelolaan kelembangan dan sebagainya itu katakanlah masing-masing mengatur dunia sekarang bisa lulus jadi saya dikatakan Anda sebagai seorang terima kasih ya, terima kasih Prof ya, jadi memang sesuai dengan apa yang saya jelaskan ya, apa yang saya jelaskan dan juga didukung oleh KPM yang kita mengatur masing-masing masing-masing yang menangkap karena bahwa wilayah 1 itu atau wilayah 1-1-4 mil itu itu untuk menjadi wilayah kota wilayah 5-1-1 adalah wilayah provinsi dan di atas 12 mil itu adalah wilayah negara ya atau republik nah, memang sejauh ini secara teknis ya, sejauh ini sejauh ini secara teknis masing-masing kota kabupaten ya masing-masing kota kabupaten itu mereka mencatat pencatatan untuk setiap produksi perikanan itu di masing-masing wilayah penggaraan ikan jadi kalau yang masuk di kota Ambon itu mereka ada di beberapa lokasi yang tadi juga saya sudah dimukakan ada di daerah bagian selatan di daerah Kutumuri atau di daerah Leharli ada juga di daerah Latuhalat ada juga di daerah Seri ada juga di dalam pasar di dalam pasar Arumbai nah, secara teknis itu mereka mencatat mereka mencatat bahwa ini asal ikan ini dari mana ya, asal ikan ini dari mana memang ada kalau khusus tentang ikan layang ikan layang biru ya khusus tentang ikan layang biru itu penangkapan lebih banyak di daerah perairan Ambon bagian selatan ya perairan Ambon bagian selatan nah, ada waktu-waktu tertentu itu juga yang masuk dari daerah Nusa Laud ya Nusa Laud nah yang saya jelaskan yang saya jelaskan tadi yaitu itu cuma tentang ikan layang biru ikan layang biru nah berdasarkan apa yang saya temukan atau yang saya dapatkan disini bahwa urgesi dalam penelitian ini yaitu ditetapkan dulu RPP untuk kebenaran siapa nah mungkin yang tadi yang saya bilang secara teknis selama ini dinas perikanan kota karena kita bicara kota Ambon dinas perikanan kota Ambon yang punya kebenaran mencatat setiap masuk luarnya atau setiap produksi perikanan yang di dalamnya termasuk juga ikan layang biru jadi sebenarnya yang saya mau kebukakan disini yang pertama yang harus dilakukan dulu itu bagaimana RPP itu dibuat supaya menjaga stok ini jangan sampai kita tidak ada punya semacam apa ya semacam aturan aturan yang dibuat apalagi kita sudah mendapatkan hasil kejian atau hasil riset bahwa ikan layang biru ini sudah mengalami tekanan eksploitasi jadi maksud saya bahwa permen bahwa permen berdasarkan permen memang betul-betul mengarahkan pada masing-masing wilayah wilayah penekapan tapi secara teknis juga itu sudah dilakukan ya tanggung jawab ini sudah dilakukan oleh dinas perikanan kota ya dinas perikanan kota dan mungkin juga kalau misalnya di Maluku Tengah hal yang sama juga dilakukan oleh dinas perikanan kabupaten Maluku Tengah tetapi yang saya maksud di sini bahwa jangan kita punya apa ya kita punya pekerjaan atau hanya terbatas pada mencatat produksi saja tetapi perlu juga ada semacam informasi-informasi yang dikelola sehingga itu itu menjadi sesuatu sesuatu hal yang dimiliki karena ini berkaitan dengan keberlanjutan daripada sumber daya ikan layang biru itu sendiri Prof terima kasih selanjutnya dipersilahkan kepada dokter JD Pasalvisi SHM terima kasih 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 bisa jawab bisa jadi kalau 33,35 panjang asintot itu artinya walaupun umur ikan itu dia bertambah sampai kapanpun nilai angka itu tetap seperti itu 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 saya ingin jawabannya seperti itu pertanyaan terakhir apa hubungan antara kofisien pertumbuhan terhadap umur iya Prof jadi kofisien pertumbuhan terhadap umur jadi kofisien pertumbuhan itu kan kalau semakin besar kofisien pertumbuhan berarti itu umur ikan semakin cepat artinya kalau kofisien itu apa kofisien pertumbuhan semakin besar ukuran ikan itu lebih kecil tapi kalau misalnya kofisien pertumbuhan kecil umur ikan akan semakin lama itu Prof jadi kalau di sini misalnya ya anda lihat setelah anda kompilasi di tabel itu ada nilai kofisien pertumbuhan itu yang paling besar itu 1,8 ya 1,8 ya kan 1,8 itu dari mana Prof di alih pun tabel nih di halaman 95 dimana alih kompilasi semua spesies daripada dekaptirus itu dengan nilai panjang asimptot dan nilai kanya di halaman 95 itu nah pertanyaannya saya senang tadi pertanyaan bapak-bapak komosi tadi tuh saya mau samur sebetulnya ya Prof ya dari situ artinya kita bisa lihat bahwa ternyata sama genusnya dekaptirus ya tetapi dia punya nilai kofisien pertumbuhan itu berbeda-beda gitu ya 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 Prof nah kalau kita mau umur mau hitung umur maksimum itu rumus empirisnya bagaimana coba kalau dengan kalau kita tahu nilai kak kita bisa gampang menghitung umur maksimum daripada ikan itu itu hubungannya gimana ya jadi itu yang 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 kami kami hitung itu memang apa ya kita langsung menggunakan perhitungan cepat Prof dengan menggunakan program kisah sehingga itu memunculkan dalam bentuk eh jadi tadi alis bilang tuh jadi rumus empirisnya sudah sangat gampang kalau sudah dapat nilai kak iya maka menghitung kisaran umur maksimum daripada ikan dekaptirus ini tinggal 3 perka itulah dia iya ya sebetulnya itu 2,99 sekian lalu digenakan jadi tiga perka itulah rumus empirisnya jadi artinya kalau nilai kak itu bervariasi dari kecil ke besar itu berarti umur maksimumnya juga semakin kecil ke besar itu bisa terlihat kita beli jadi alis seharusnya bisa menghitung umur maksimum ikan dekaptirus itu dekaptirus saja satu genus itu dari angka sekian itu mulai dari yang terkecil 0,31 sampai ke yang terbesar 1,8 itulah kisaran daripada nah terakhir Betha kadang-kadang kurang percaya alis statement itu yang menyatakan bahwa ikan dekaptirus ini ternyata dia oceanic species yang artinya dia bermigrasi dari samudera ke samudera padahal menurut Betha itu ikan pelaji kecil yang dia berbanyak bermain di teluk-teluk dan di sekitar wilayah pulau gitu iya Prof jadi sebenarnya kalau khusus untuk ikan dekaptirus makarelus ini memang dia bersifat oceanic nah untuk apakah dia dia apa dia melakukan migrasi dari benua ke benua yang tadi sama seperti yang Prof bilang saya juga belum bisa pastikan samudera ya belum ada informasi yang saya dapatkan seperti itu tetapi hal ini bisa di konkretkan dengan hasil-hasil kejian bahwa ikan ini tertangkap dia tertangkap pada daerah yang jauh dari pantai kemudian dia tertangkap pada semua ukuran dia ada jadi dia jauh tapi belum tentu kita melakukan migrasi dari dari semudera ke semudera mungkin kalau ada penelitian lanjut tentang bagaimana tentang ruaya ikan secara khusus ya mungkin kita bisa itu Mbak Adi Ale membatalkan hal ini tadi yang menyatakan oceanic species itu itu bahasa itu Prof itu literatur Prof dan memang sudah saya berikan itu juga Hai Oke ini terima kasih banyak terima kasih sudah kemudian promosi dokter saya break sebentar untuk menentukan hasil pinerja sedara selam ujian dengan demikian saya skor silahkan duduk istirahat dulu minum air putih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Karena prosesnya cukup lama Karena prosesnya cukup lama Ya mungkin Bapak Ibu sekalian Teman-teman, sejauhan sekalian sudah tahu itu ya Sudah tahu kenapa sampai urus istri saya ini menjadi lama Oleh karena setelah saya melakukan proses awal Dengan jumlah penelitian yang lain dan sudah selesai Tetapi karena alasan alat penelitian yang tidak ada Yaitu kosong dan akhirnya penelitian saya itu Dibatasi untuk penelitian awal dan menaklirkan Untuk penelitian yang sekarang saya lakukan Sehingga memang proses ini menjadi maja Dan saya memiliki bahwa semua proses yang terlalu sesuatu ini Ini semata-mata Karena penelitian yang terlalu sesuatu Saya sangat berterima kasih dan juga pada kesempatan ini Terima kasih 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 Tanda penghargaan Dari Rektor Universitas Pasimura yang diwakili oleh Direktur Pasjah Serjana Pasimura kepada Promotor, Kompromotor Dan Pemuji Eksternal Untuk itu Kami mohon pada Promotor Dan Kompromotor Untuk mengambil tempat Di depan, sedangkan Untuk Pemuji Eksternal Akan diwakili oleh Koordinator Program Studi Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.